Sementara itu, jalur evakuasi warga di sekitar Lereng Gunung Berapi di Klaten, Jawa Tengah rusak parah. Warga di Lereng Gunung Berapi mulai was-was bila sewaktu-waktu terjadi erupsi Gunung Berapi. Jalur evakuasi di Sidor Jawa, Klaten, Jawa Tengah rusak parah kibat sering dilaluinya truk material galian C atau penambangan di wilayah Lereng Gunung Merapi. Jalur evakuasi yang rusak sepanjang 6 km mulai dari Dusun Kaliwulu hingga Dukuh Deles, Desa Sidorejo. Kondisi terparah terjadi di sekitar pesanggerahan Paku Buwono ke-10, Kraton, Surakarta. Hampir seluruh lapisan asfal jalan yang menanjak mulai mengelupa sehingga menisakan pasir bebatuan serta berlubang. Sebelumnya warga desa setempat sudah meminta kepada instansi terkait untuk perbaikan jalan. Namun hingga kini jalur tersebut semakin hari semakin rusak. Toko masyarakat Desa Sidorejo, Sukiman mengatakan apabila terjadi erupsi Merapi, evakuasi warga akan melalui jalur perkampungan. Meski terkendala jalur sempit, namun itu adalah satu-satunya jalur alternatif evakuasi warga. Jalur evakuasi Merapi yang turun dari segala menit itu kondisinya rusak. Terus gimana kok antifasi dari warga Pak? Jalur evakuasi yang menuju ke Selten Temanju ya Mas? Jadi kami sudah berkoordinasi dengan masyarakat Klokowatu, Tangkil juga yang lainnya kaitannya dengan jalur evakuasi berhubung yang jalurnya BU sampai saat ini belum ada perbaikan. Kami telah menetapkan jalur yang miliknya warga masyarakat atau jalur kampung. Warga berharap pemerintah segera memperbaiki jalur agar memudahkan pengungsian warga. Dari Kelantan, Jawa Tengah, saya Full FM di Ayus melaporkan.